Intro Salam sejahtera untuk kita semua Saat ini saya berada di SMP Negeri 30 Jakarta Di sini tadi saya menjadi pembina upacara Saksikan aja nanti dalam video ini Dan di sini ditemani nih ya Oleh Bapak Ibu Guru Juga Ibu Kepala Sekolah Nah seperti apa? Ikuti terus dalam video ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Bagi yang belum subscribe, segera subscribe Untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak Oke terima kasih Anggap, upacara hari ini tanggal 9 Rp2 Tidak ketiap Bapak Ya, Tidak Bapak 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 Disanalah aku berdiri, jadi panduimu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu Jika tanahku hidup menerimu, bangsa kurang yang ku seru Alhamdulillah Terima kasih 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 Saya ucapkan juga pada kesempatan ini Ya sudah memberikan kesempatan kepada kami Untuk menjadi pembina upacara di SMP Negeri 30 Jakarta Nah mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan Yang pertama adalah terkait dengan rencana pemerintah Republik Indonesia Melalui Kemendikbud Restek Yaitu melakukan revisi terhadap Kemendikbud 82 Tahun 2015 Tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di Satuan Pendidikan Sekarang sedang proses uji coba Ada beberapa poin yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah adalah Satu Menteri Pendidikan Nasional Nadi Makarim mengakui bahwa Di sekolah-sekolah atau di Satuan Pendidikan masih terjadi tiga dosa besar Penyebutan tiga dosa besar sebuah dosa Itu aja udah gak boleh apalagi dosa besar Nah apa saja yang dimaksud tiga dosa besar Yang pertama adalah perundungan Atau mungkin kalian mengenalnya ya anak-anak dengan kata bully Bully ini bisa saja verbal Bisa saja berupa kekerasan fisik Yang kedua adalah yang disebut dengan kekerasan seksual Nah kekerasan seksual ini bisa saja dalam bentuk pelecehan Pencabulan dan bisa juga perkosaan Dan yang ketiga adalah intoleransi Jadi ini tiga hal yang kemudian di dalam permendikbud yang sedang direvisi Akan mencegat atau menghapus ya tiga dosa besar di pendidikan tersebut Nah saya mungkin ingin membahas satu poin terkait dengan perundungan Ya atau bully yang kerap terjadi di banyak sekolah Nah kalian ini usia anak Usia anak itu 0 sampai dengan 18 tahun Jadi 18 lebih sehari itu udah bukan anak Selama masih usia 18 kebawah itu disebut dengan usia anak Nah untuk anak emang istimewa Barangkali kalian juga sering dengar Kalau anak-anak itu kok melakukan tindak pidana tidak bisa dipenjara ya Nah sebenarnya bukan tidak bisa dipenjara Memang di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak Maupun dalam undang-undang perlindungan anak Pendekatan untuk anak adalah restoratif justice Yaitu bagaimana anak punya efek jerah Tetapi menghindarkan sejauh mungkin anak masuk penjara Karena ketika anak dipidana penjara Maka dikhawatirkan memiliki efek buruk terhadap tumbuh kembang Dan masa depannya Itulah sebabnya untuk anak Seminimal mungkin ada pencegahan untuk sampai di penjara Tapi anak-anak yang dipenjara ya banyak Contohnya tawuran membawa senjata tajam Hukumannya itu 7 tahun Nah karena tuntutan hukumannya 7 tahun Maka pembawaan senjata tajam Umumnya tidak bisa diselesaikan dengan cara diversi Atau penyelesaian di luar pengadilan Ini terpaksa harus ke pengadilan Apalagi kalau ketika memegang senjata tajam tadi Tertangkap polisi kemudian juga melukai orang lain Kalau tawuran itu kan kita bisa jadi korban Bisa jadi pelaku kan Nah oleh karena itu saya percaya Kalau di SMP 30 tidak mungkin ada itu Tetapi membawa Jadi kalau kamu dititipkan senjata tajam Juga jangan pernah mau Karena begitu kita ketangkap Basah membawa Maka bisa dikenakan tuntutan hukuman Yang memang di dalam KUHP itu 7 tahun Tapi karena anak-anak Maka pada usia anak itu Tuntutannya separuh orang dewasa Jadi 3,5 tahun saja Nanti proses pengadilan Hakim yang menentukan apakah maksimal 3,5 Apakah di bawah itu Tapi saya ingin menegaskan Bahwa anak juga tetap bisa dipidana Ya demikian ya Saya sudah menjadi pembina upacara Pada hari Senin 8 Mei tahun 2023 Di SMP Negeri 30 Jakarta Saya senang sekali Karena disini saya diminta untuk bicara tentang bullying Dampaknya, bahayanya Gitu ya Sebagai bentuk Pencegahan Atau penghapusan 3 dosa besar di pendidikan Yaitu perundungan Kekerasan seksual Serta intoleransi Oke Semoga bermanfaat Dan jika bermanfaat Jangan lupa untuk di like Share Comment and subscribe ya Bagi yang belum subscribe Segera subscribe Untuk terus terupdate Dengan video-video pendidikan dan anak Oke Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih